Yuhuu, kalau bingung besok masak apa, coba lihat ini deh, aku punya telur, yuk kita bikin jadi menu yang enak dengan bahan yang simple Percaya deh, masak itu mudah loh, bumbunya emang super simple, gak perlu pake blender, iris-iris aja cabai merah sama bawang bombay Untuk bawang putihnya dicincang aja, tapi supaya praktis aku pake alat kayak gini nih, aku beli online, ini murah kok harganya Cek linknya di deskripsi ya, kalau mau samaan, siapin wajan, panasin minyak, cepluk telurnya satu persatu Kalau pake minyak agak banyak kayak gini, telurnya jadi agak garing nanti bagian pinggirnya Nah kalau udah, ini kita angkat, tiriskan, lanjut kita pake wajan yang tadi, panasin lagi sedikit minyak, tumis deh bawang bombay sama bawang putih cincang, ini sampe wangi Masukin cabai iris, aduk-aduk lagi, tambahin air, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, saus tiram, saus sambal, saus tomat, sama kecap manis Aduk-aduk-aduk lagi, masak deh sampe mendidih, jangan lupa tes rasa ya Nah ini aku pengen kasih sedikit gula, nah kalau udah, masukin deh telur cepluknya, ini kita aduk lagi sampe semua merata, bercampur dengan kuah dan bumbunya Masaknya pake api sedang aja, kalau dia udah resep, taburin deh daun bawang, aduk-aduk sebentar, lalu angkat Yuhuu, telur cepluk asam manisnya udah jadi, cantik banget ya warnanya, serius ini enak banget Aromanya itu menggoda, santap deh selagi panas, enjoy Semua alat masaknya, pisau, wajan, sutil, sama kompor listriknya, pake idealife Masak-masak dengan idealife jadi makin praktis dan mudah Yang kepo harganya, cek di deskripsi atau di komen ya Yang mau bikin di rumah, ini dia bahan-bahannya Yuk cobain temen-temen, resep telur cepluk asam manis Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di share Bye, happy cooking! Bye, bye! Bye, bye! Terima kasih.